Kejutan One Piece 1072, Oda Sensei bongkar jika Niko Robin berusia 60 tahun, putuskan berpisah dengan Luffy. Beberapa hal dijelaskan oleh Oda Sensei jika memang nantinya Niko Robin akan menginjak umur yang ke-60 tahun. Karena akan banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi jika Niko Robin nantinya akan menginjak umur 60 tahun. Kenapa dikatakan akan? Karena ada banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi, seperti jika keadaan baik-baik saja dan keadaan kurang mendukung. Yang dijelaskan Oda di sini ketika Niko Robin sedang dalam keadaan baik-baik saja dan tidak terkena musibah apapun. Jadi, Oda Sensei menerangkan jika Niko Robin tidak terkena hal yang tidak diinginkan pada usia 60 tahun. Lebih tepatnya bukan mengalami melainkan Oda Sensei menjelaskan jika Niko Robin menginjak usia 60 tahun akan mengatakan. Entah mengatakan hal ini kepada siapa namun dia mengatakan jika usianya sudah menginjak 60 tahun nantinya, dia berkata seolah mengajak seseorang untuk melakukan investigasi bersamanya untuk membongkar rahasia dari dunia ini. Dari cara bicaranya, Niko Robin seperti mengajak seseorang untuk bergabung dengannya demi melakukan investigasi bersamanya. Namun jika dihadapkan dengan kondisinya yang baik-baik saja, sudah jelas Niko Robin mengajak kelompoknya untuk melakukan investigasi bersama. Kelompok bajak laut dari Niko Robin adalah kelompok topi jerami yang dipimpin oleh Luffy sebagai kapten dan dua tangan dari Luffy yaitu Zoro dan Sanji. Trio monster ini jika sudah bersatu akan sangat mengerikan, di mana Zoro merupakan calon pendekar pedang terkuat di dunia sedangkan Sanji merupakan kaki hitam berkekuatan super power. Sudah sangat jelas sekali jika keadaan baik-baik saja maka Niko Robin akan mengajak temannya untuk melakukan investigasi bersama. Nah, bagaimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.